Intro Intro Kita bikin pasta nih Gampang banget ini, tinggal mengundakan Mie Sebenernya pengen banget, mie instant rasenasi goreng Mie goreng rasenasi goreng Oke, yang pertama kita butuhkan adalah Keju masak paling enak menurut saya Keju mozzarella khas malang ini Halo Warga-warga rebahan Netizen-netizen rebahannya dari rumah Selamat datang di Muggle Chef Dimana kita akan mencoba Cabangnya enak gak ya Kita akan mencoba masakan-masakan yang bisa Kalian coba di rumah aja Akhirnya, rebahan itu ternyata Punya dampak yang baik untuk negara Waduh Dan saya sebagai yang punya acara mager Saya rasa sangat bangga Bahwa aspirasi kita didengar Sama pemerintah Oke, kita mau ngapain sekarang Jar? Kita mau bikin Mengolah mie menjadi apapun Kak Wow, luar biasa Saya mau mengolah mie jadi mobil Jadi kita akan Tunjukkan berbagai cara Memasak mie instan Dengan cara-cara yang unik ya Selama di rumah aja Mertabak mie Mertabak mie Oh, Mertabak mie Ini awal mulanya ya Nanti begitu selesai gimana Jangan sampai minyak sampai bawa-bawa lagi Mertabak mie Kalau masalah mie aja Anda kecewa Gimana kita mau bersatu sebagai bangsa Sukaan orang kan beda-beda Saya kan sukanya mie sedap Anak-anak perantauan pasti sudah pernah Coba komen di bawah anak-anak perantauan Suka ronyo Pasti udah pernah bikin Nah ini versi saya Dan telur Nah ini saya sengaja pakai kulit-kulit telur ya teman-teman Ini supaya lebih crispy Sama biar nambah kerjaan ya Iya betul Supaya kita nggak bosan Maafi Hahaha Oke tidak perlu terlalu matang teman-teman Karena bosan ya Oke dimasukkan Jangan lupa dimasukkan bumbunya Kemudian Dimanaskan Minyaknya dikit aja Kemudian diputar-putar Oke kita aduk Nanti saya akan kasih tau trik saya ya Oke Kemudian Nah rasanya sudah saya kasih tau Jadi setelah diadikan telur Telurnya dimasukkan lagi belakangan Dia akan lebih rata Nah ini dari lapisan atasnya Apinya kita sedang-sedang saja Yang sedang-sedang saja Ayang bagi Cia Waaah Waaah Cakep Pada saat lagi begini pun Kita tambahkan keluar lagi guys Waaah Cakep aja Cia Cia Oke Nantikan apinya Kemudian Boila Nah Tiriskan dulu sebentar Mingyaknya Oke sambil menunggu ditiriskan Kita akan maju Ke Bola-bola mie Bola-bola mie Masak mie nya Sudah hancur seperti hati kamu Cia Cia Kemudian kita siapkan Bu adonannya Nanti gak? Pas mie nya udah mati Dan ngajarin saya Saya chefnya Ini kita masukkan tepung Ini itu apa? Tepung putih Satu sendok Saya ini chef Gimana-mana cara memasak tuh Gak ada kamera Kita ngasih tau tuh gimana sih Gak ada cara masak gitu Cia Biar ada teksturnya Kita pake sosis Kena ada plastik ya kak? Hah? Oh iya dong Kalo chef lain Kalo pake pisau kan? Karena saya sebelum jadi chef Itu kebetulan saya ditukang cuka rambut Halo fam Sebelum lanjut tontonnya Kasih like dulu ya Dan dukung channel ini Dengan cara subscribe Nyalakan juga notifikasinya Untuk update terbaru Thank you for being you Kira-kira diaduk-aduk Kira-kira diaduk Kira-kira diaduk Kira-kira diaduk Kira-kira diaduk Saya tinggal panaskin Pake minyak yang agak Rumin banyak Karena kita mau berendam Ini sudah semain lengket ya Kita bentuk bulat-bulat Kok lengketnya tangan sakin? Tepung roti Kita bentuk bola seperti ini guys Cuma ada komen kayaknya Yang pintar masak Ngeliat saya sampe keregetan Anda kan cuma hobi masak Saya temennya Chef Arnold Anda harus ngikutin saya lah Mungkin kita kasih namanya bukan Bola-bola mie Lebih ke lempengan-lempengan mie Yang sudah tidak berarti bola ya Mie matapak kita sudah siap guys Mari kita coba Ini dia guys Wow Kayak lasannya ya Atasnya ada telurnya Bawahnya ada telurnya juga Itu tebel Mari kita coba Langsung kayak kembali ke masa-masa indah digosan Crunchy-crunchy nya dari kulit telur ya Mantap Mantap Kalian pasti sudah pernah bikin Tapi pasti tidak pernah bikin Yang terbawahnya telur kan Kayaknya ini Langsung kirim story saya D.S.E.L.O.Z Mantap Kemudian ini adalah bola-bola mie instan Yang bentuknya Ya tetap bola ini Cuma kempes Tidak jauh beda sama yang tadi sebenarnya Cuma ini tepungnya Hmm Wah Tuh enak banget Tentu 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 Hai tems, di bulan yang baik ini Aku mau mengajak kalian berbagi menggunakan Telkomsel Point, kalian bisa membantu penyediaan APD untuk teman-teman yang membantu Dan menangani covid-19 Kalian juga bisa memberikan makanan berbuka puasa Saat Ramadan untuk anak yatim dan kom2 Kalian juga bisa bersedekah saat Hari Raya Idul Fitri untuk masjid, anak yatim dan kom2 Melalui programnya Telkomsel Kalian bisa tukar 50 poin Telkomsel Untuk berdonasi sebesar 5.000 rupiah Melalui aplikasi My Telkomsel Jadi aku rekomendasikan kalian Untuk pake Telkomsel karena sudah 4G Jadi turutnya ngepul Kita juga bisa terus berbagi dari rumah Di rumah terus maju bersama Telkomsel Tepung tangguh, tepung teriguh, sama tupung roti Oke lanjutnya ke planjar Kita bikin sosis gulung mie Sosis gulung mie, saya bikin versi saya sendiri ya Mie nya udah dingin berbeda Hebat Mau, mau, mau Wow, terbiasa Wow, seperti acara masak-masak profesional ya Kemudian Kok masih gampang yang lebih gue bikin ya Oke lah ya Oke lah Ini gue minyuk Kayaknya biar lebih Berkunci-kunci nya Bisa dikasih breadcrumb Seperti ini Ini biar hemat minyak guys Dimiringkan panci nya Supaya dia terendam Ini saya gak enak ya Gak perlu lama-lama Karena kata Mami El Sosis itu sebenernya udah mateng Nah ini dia Tidak seperti Tidak seperti gambar ini ya Kayak kawat depan jerung DPR ya Kita diamin dulu Kita bikin pasta nih Gampang banget ini Tinggal mengundangkan Ini Sebenernya pengen banget Ming instan rasenasi goreng Ming goreng rasenasi goreng Ini panas matang aja Karena ini saya diamin disini juga Prosesnya masih proses memasak Oke Yang pertama kita butuhkan adalah Keju masak paling enak untuk saya adalah Keju mozalera khas malang ini Kemudian sosis Kalau yang serba ini kan minyaknya duluan Ini bagaimana Ini memang salah satu ciri nasi dozel Justru kita mau masak minyaknya Tolong Uwak Ini cocok-cocok guys Saus spagetinya Harus diputar-putar terus teman-teman Karena supaya tidak lengket Oke Matangannya sudah sempurna kan Tadi kan masih sama Sama minyaknya Itu minyak sayurnya yang bikin rasa Sepertinya keginya kurang ya Bisa tambahkan lagi keginya Tidak pakai susu ya Padahal disini susunya Jangan lupa susunya Masih peminya tadi yang kita butuhkan Iya susu Susu Sama bukan tambah keju lagi Iya Iya Apa dirasanya Tapi kayak itu kan juga susu Susu Nah susu adalah kuncinya Jangan lupa teman-teman Baru benar teman-teman Saya kasih susu lagi Tidak penting matang apa enggak Yang penting terlihatnya matang Ya gue bingung ya Kok jadi banyak banget ya Iya Tidak apa enggak Tidak apa enggak Tidak apa enggak Tidak apa enggak Uuuh lalaa Kompi senti savel Satanto Nomero Uno Guys Ah cakep banget Ok Sebelum kita coba itu Kita coba ini dulu Kosis Mi Kayak abis berlantung Kosis Mi Enak kan? Engap Lumayan enak Takitakan Berhasil Heeeeh Kayak ini nih Wah kacunya liat Wah sangat Sangat milky sekali Sampai keluar mata gue Kenapa bau nya kaya kambing Aduh Langsung masuk angin Hyuna Doggy Come Doggy Come Doggy Cobain Nah itu dia Video hari ini tutorial Membuat dog food Untuk anjing kesayangan anda Keju, daging Nama karbohidrat dari mie Jadi saya yakin mereka suka Mantap, terima kasih Sudah join di channel Indonesia Dog Lover Tidak Tidak aku kasih Vicky Vicky Spaghetti mie Bola-bola kempes spaghetti Enak ya? Mantap Bola-bola mie Langsung aja Crunchy Nah ini terakhir juaranya Spaghetti Mie Keju Musolela Semalang Tadi pertama enak Kedua enak Kedua enak Kedua enak Ilang enaknya Rasanya gimana? Anik Anik Bau kambing Iya Ya itulah dia Terima kasih teman-teman sudah nonton Comment di bawah menu apalagi yang mau kita kreasikan di Edisi Mager Chef Bersama Chef Takabun Sampai jumpa di edisi video nya Thank you for being here so iso